Saudara-saudara, bersama-sama, dan saya kasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sedang berada dalam apa yang kita sebut masa repret agung, masa kita kembali melihat relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, dan relasi kita dengan alam semesta ini. Dan pada masa ini, seruan yang sering disampaikan kepada kita adalah seruan yang mengajak kita untuk melakukan pembaharuan, untuk berkobat, untuk berbalik kepada alam. Kobat yang anda kita lakukan ialah bahwa kita pertama-tama memperbaiki relasi kita dengan alam itu sendiri, dengan Tuhan yang kita yakini, yang kita imani sebagai dia yang mampu mengubah hidup kita. Dan Yunus dalam bacaan pertama hari ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan orang-orang di kota Nineveh, agar mereka kembali kepada Tuhan. Fokus perhatian yang disampaikan oleh Nabi Yunus dalam hal ini, ialah agar orang-orang ini kembali kepada alam, berbalik kepada alam. Dan karena mereka berbalik kepada alam, hal itu diperlihatkannya dalam bentuk tanda-tanda yang konkret. Dalam hal ini, dikatakan dalam kisah ini, ialah bahwa mereka melakukan kuasa, mereka melakukan pantas. Sekali lagi, hal itu dilakukan karena membalik kepada alam, karena berbalik kepada alam. Inilah yang Anda juga kita lakukan bersama dan juga secara pribadi selama masa Pak Pasca ini. Kita melihat kembali hubungan kita dengan Tuhan ini. Apakah dari pihak kita, kita mempersiapkan seluruh kegiatan kita, seluruh kata-kata kita dan seluruh perbuatan kita itu memang memperlihatkan bahwa kita kembali kepada alam, kita mengikuti keganda alam. Dari pihak alam, dia selalu memberikan dirinya, dia selalu mau menuntun kita dalam hal ini. Dalam bacaan, dalam bacaan Injil, memang diingatkan oleh Yesus kepada orang banyak yang mengerumuni dia saat dia melakukan karya publiknya, karya mewartakan alam. Dia berhadapan dengan orang-orang yang menuntut tanda bahwa apakah dia sungguh-sungguh alam. Tetapi, sebenarnya mereka menuntut tanda ini karena mereka tidak terbuka kepada kehadiran Tuhan Yesus sebagai dia yang diutus oleh alam, sebagai mesias, alam yang menjadi penyelamat mereka. Mereka tidak melihat tanda itu atau mereka tidak terbuka untuk kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Maka mereka menuntut tanda seperti mereka katakan orang-orang ini baik mendapat tanda dari Nabi Yunus. Padahal Yesus sendiri lebih besar daripada apa yang sebenarnya dilakukan oleh Yunus dan Yunus itu sendiri. Karena Yesus adalah Tuhan yang diutus oleh Bapak untuk memperlihatkan kasih sayang Bapak kepada kita semua, kepada semua orang. Maka yang diminta dari orang-orang yang berhadapan dengan Yesus tidaklah tidak bukan berbalik dari ketegaran hatinya dan percaya kepada Yesus. Inilah saudara-saudari pada hari ini kita diingatkan kembali akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, khususnya dalam perayaan Ekaristi Yunus yang setiap hari kita ikuti, kita perayakan, kita sungguh-sungguh menerima rahmat Tuhan sesungguhnya dan rahmat Tuhan yang kita terima dalam Ekaristi. Semoga itu membuat kita semakin menyadari kehadiran Tuhan, semakin meneguhkan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menyayangi kita. Dan karena itu kita berusaha untuk mengubah hidup kita, memperharui hidup kita, membangun relasi yang lebih baik lagi dengan sesama kita, membangun relasi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan memberi perhatian kepada sesama kita yang mengerita. Dan itulah pada masa puasa ini senantiasa diingatkan kepada kita, agar kita berdoa, agar kita memberi sedekah, agar kita melakukan puasa dan makna. Mari kita mohonkan rahmat Tuhan secara istimewa dari Ekaristi Kudus ini, agar kita mampu melihat kehadiran Tuhan dalam diri sesama kita pada hari ini, maupun juga dalam alam semesta yang kita bangga diperhatikan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.